Intro Dan melengkapi Nuan Selombok untuk edisi akhir pekan malam ini Satu informasi berikutnya adalah wartawan senior RRI Mataram Nasruddin Zain yang terpilih menjadi ketua persatuan wartawan Indonesia PWI Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2020-2025 Nasruddin terpilih secara aklamasi dalam acara konferensi PWI NTB yang digelar di Desa Tete Batu, Kecamatan Sikur, Lombok Timur Setelah cukup lama pakum dan dipimpin pelaksana tugas PLT Persatuan Wartawan Indonesia PWI Provinsi Nusa Tenggara Barat PWI NTB Sabtu pagi tadi menggelar konferensi memilih ketua dan pengurus yang diselenggarakan di Desa Tete Batu, Kecamatan Sikur, Lombok Timur Dalam konferensi tersebut wartawan senior RRI Mataram Nasruddin Zain terpilih menjadi ketua PWI NTB periode 2020-2025 secara aklamasi Dengan tema mengikhtiarkan pers yang sehat dan sebagai penyangga utama Dewan Pers Nasruddin memiliki tugas yang cukup berat menahkodai PWI NTB dalam menciptakan ekosistem pers yang sehat terutama mesejahterakan dan menciptakan kemandrian wartawan Selain itu membangun sekretariat dalam jangka 2 tahun Jika tidak terbangun dalam jangka waktu tersebut maka konsekuensinya harus mundur dari ketua PWI Perwakilan PWI Pusat Munir mengatakan di era saat ini terdapat ratusan media online cetak dan elektronik telah bermunculan dengan ribuan wartawan tanpa ada gaji ataupun jaminan sosial Kondisi tersebut menyebabkan ekosistem pers tidak sehat yang melahirkan banyak wartawan abal-abal Kondisi memprihatinkan tersebut merupakan tugas utama PWI yaitu melakukan pembenahan untuk menciptakan ekosistem pers yang sehat Ada tugas tukang bekak, ada tugas tukang parkir, tukang ban, ada yang bahkan preman mengaku wartawan Sangat tidak sehat Oleh karena itu PP PWI sebagai konstituen dan penyangga utama dari Dewan Pes yang diberi kewenangan melalui undang-undang dan regulasi pemerintah untuk mengatur dunia jurnalistik yang ada di kita Ruhaili, Lombok TV, Lombok Timur Pertahanan perusahaan Ruhaili, Lombok Timur